Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 21 Juni 2023 dimana pada siang hari ini saya akan melaporkan sekaligus pengajak tribunas untuk melihat suasana kebakaran yang terjadi di Gang Buah, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Nah disini kebakaran yang terjadi sekitar satu jam yang lalu ini, ini menghanguskan sejumlah bangunan dan saat ini pihak dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bandung tengah melakukan proses pemadaman dan pendinginan api yang telah menghanguskan disini terlihat sejumlah bangunan. Ini berada di Gang Buah, Berada di Gang Buah, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari warga, kebakaran ini terjadi sejak satu jam yang lalu. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini ya. Terlihat, satu unit sepeda motor terlihat hangus ya, terbakar. Nah disini petugas pemadam kebakaran tengah berusaha ya, memadamkan sisa api ya, sisa api dan tentunya sedang melakukan proses pendinginan. Demikian ya Tribunes yang bisa saya informasikan, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Yang perat yang mana? Terima kasih. 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 ayo 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 Hai Hai di bawah temboknya Oh 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 Oke sobat-sobat tembak demikian dulu informasi yang bisa kami sampaikan di lokasi Hp2RW4 Jendung Hewan Kemataan Asalanyar Kota Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh 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 Jadi arus kendaraan yang dari arah jalan PKR di alihkan ke jalan Inopeng ataupun jalan Roto Iskandar Astana Nyar. Di Youtube Pak? Di Youtube. Oh dari penjabat langsung itu. Ada dimana? Ah saya sama warga. Oh bener. Iya warga. Tadi ikut situ. Dimana? Melawan bukan? Bukan saya. Oh bukan? Warga. Ah ikut video saya aja. Oh. Eh disitu betul. Gimana? Di bawah kanan-kanan. Masih lagi orang dia tuh. Oh gitu? Oh gimana sih? Oh disitu. Iduk ikut duduk. Kan cek cipopo dirinya tadi. Saya ikut duduk. Bersanggul. Oh dari tribut jabar Pak? Iya. Tribut jabar. Ini. Ya. Saya tuh sudah rata ada di tribut. Ah nanti lagi live. Sudah nyambung disitu nih lagi. Nah itu sahabat tribut. Jadi kondisi di lau lintas di perempatan Inopeng, di perempatan jalan PKR yang peta saat ini diindah arus. Jadi jalan yang menuju jalan peta tidak bisa dilewati kecuali petugas dinas pemadam kebakaran, polisian maupun ambulan. Harap berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Tribunas. Tribunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Menindak kelanjuti live sebelumnya. Ya ini kebakaran di pemukiman warga di Gang Buah, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanya Anyar. Nah dimana di saat proses pemadaman api oleh petugas dari Damkar, jalan peta yang berada di muka Gang Buah ini dalam radius beberapa meter, ini sementara oleh petugas kepolisian ditutup sementara. Ditutup sementara tentunya demi kelancaran keluar masuk unit kendaraan Damkar yang akan melakukan proses mematikan api di lokasi kebakaran. Dan di sini terlihat sejumlah unit kendaraan Damkar ya, yang baru datang atau yang tengah melakukan suplai air ke lokasi kebakaran. Nah ini sedang berlangsung. Nah sementara tribunas, kita akan coba berbincang nih. Sekarang tadi ada... Bincang! Berdasarkan keterangan dari petugas barusan, jadi selama penutupan sementara jalan peta ini, kendaraan yang dari arah BKR yang akan melintas ke jalan peta ini, sementara di Belokan ada yang ke jalan Inhopeng ya, dan ada yang ke jalan Otista. Sementara yang dari arah jalan Otista yang akan melintas atau yang hendak melintas ke jalan BKR ini ya, ini dipersilahkan oleh petugas untuk melewati jalan Inhopeng atau ke jalan Muhammad Toha. Nah disini terlihat petugas dari kepolisian dibantu Dinas Perhubungan Kota Bandung dan petugas Satpo BP ya, disini dikerahkan dalam mengatur lalu lintas, kendaraan tentunya agar tidak melewati atau melintas di jalan peta yang sementara ini ditutup ya, karena tengah dalam proses pemadaman kebakaran di Gangguah. Gangguah, jalan peta, kelurahan pelindung hewan, kecamatan Istana Anyar, Kota Bandung. Dan tentunya jalan ini kembali akan dibuta setelah proses pemadaman sudah selesai dilakukan. Nah jadi sekali lagi tribunas saya informasikan saat ini jalan peta ya, beberapa jalan peta dari persimpangan ya, dari ini dari persimpangan jalan peta dan jalan otista untuk sementara ini ditutup ya, untuk sementara ini ditutup, karena tengah dalam proses adanya pemadaman kebakaran di Gangguah. Sejumlah rumah yang terbakar beberapa jam yang lalu dan tadi saya pantau, itu sekarang ini tengah dalam proses pendinginan. Jadi api sudah relatif bisa dipadamkan, namun sekarang ini tengah dalam proses pendinginan oleh sejumlah petugas dari Diskar PB Kota Bandung. Makanya di sini jalan peta untuk sementara ditutup demi kelancaran proses pemadaman kebakaran tersebut. Demikian tribunas yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Gangguah, tepatnya di Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anjar, Kota Bandung. Untuk saat ini, tadi siang, tepatnya pada setengah satu, terjadi kebakaran di Gangguah ini yang mengakibatkan telahapnya sembilan rumah ya, jadi lima belas kakak dari jalan buah ini bisa dilihat untuk saat ini kondisinya hangus ya, hangus terbakar. Ini menurut keterangan dari pemilik, api ini berasal dari belakang rumahnya yang berada di kamar atau di AC ya, di antara dua itu. Dan ketika di lokasi kejadian, penghuni rumah sedang berada di lantai dua, dan ketika pin menyala, korban atau penghuni rumah langsung berhamburan keluar ya, menarikan diri. Untuk saat kejadian sendiri, masih ada banyak orang, ada terdapat lima orang ya, yang ada di lokasi kejadian pada saat itu. dan korban langsung berlarian berlarian keluar rumah dan meminta tolong. Namun api, karena sebagian dari bangunan ini menggunakan kayu, jadi api dengan cepat melahap rumah yang ada di depan saya ini langsung melahap ke sekitarnya. ada sekitarnya, ini ada sembilan rumah yang ada di sini. Dan untuk saat ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui ya, entah itu dari percikan api dari keaslus konsulatil listrik ataupun dari mana. Karena saat ini, petugas kepolisian sedang menindak lanjuti ya, apa yang sedang terjadi. dan ini penghuni rumah sedang mencari barang-barang mengharga karena memang ketika kejadian korban belum sempat mengamankan barang bawaannya ya. Jadi, untuk saat ini bisa dilihat semua rumah atau area rumahnya ini terbakar ludes ya. Ini puing-puing dari kayu. kayu tadi sebagian sudah diangkut dan beberapa baju pun ada yang diselamatkan walaupun memang berlubang karena akibat kebakaran. Nah, untuk saat ini perkiraan kerugian dari total yang di akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta menurut penuturan dari korban. Nah, ini sampai belakang sana sudah ludes habis untuk saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini habis. dan ini padam tadi petugas kebakaran setengah tiga berhasil meningginkan dan sekaligus memadamkan kebakaran di sini ya. Dan ini para tetangga sekaligus kerabat dari korban sedang berkumpul membantu mengaisi barang-barang sisa yang ada di lokasi. ini untuk proses pendudinan atau pemadaman pemadaman sendiri ini memang terhambat oleh jalan yang sempit ya karena memang ini berada di dalam gang buah yang berada di jalan peta kebakaran habis dan ini taman dari kerabat ini sedang mengaisi barang-barang bawaan mencari benda-benda berharga kemudian memang cepat berharga dan berharga di Mark kemudian dan ini sembilan rumah ya ini habis ludus dispenser ini selamatkan berhasil diselamatkan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati